Kalo ngikutin Google Map, kadang-kadang memang kita tuh suka diarahin ke jalan yang sesat Masih banyak orang-orang yang pengen ke jalan yang sesat Ih, kalo gue mah, oh enggak Ngetep-ngetep, apa? Gue sebenernya ngiler sama mie ayamnya nih Pengen makan mie ayam kampung Ini apa yang kamu rekam nih? Dua Kita hari ini mau ke lapangan Marabunta Ada Tarkam Hehehe, udah lama kita gak main Tarkam Dapet undangan hari ini Kita main Tarkam Biasanya tuh ya, kalo main Tarkam itu ada aja Bintang-bintang sepak bolanya Baik nasional Maupun Gak mungkin internasional Hehehe Ya mungkin ada pemain-pemain asing Tapi ya pemain asing yang ada di Liga Liga-liga Indonesia Itu mau jadi menu-menu biasa Kalo untuk Tarkam Tapi yang menarik dari Tarkam itu ya Karifan lokal Seru loh kalo nonton Tarkam itu Mainnya juga Wih Ada Rasa adrenalin yang berbeda Ada Extreme sportnya ada Gitu loh Karena kan kita body contact Sentuh-sentuhan atau apa Bersentuhan dengan lawan tuh Pasti Kenceng gitu Pasti ada Nah gua gak tau nih lawan hari ini siapa nih Pokoknya siap-siap lepis Mesti kuat Ini lapangannya ada di daerah Ciputat nih Oke Kalo dari rumah sih Tadi kurang lebih satu jaman Ini udah tinggal 10 menit lagi Masuk kampung tan Let's go John belum makan siang nih John pertandingan nanti jam 4 sore Sekarang udah jam 2 Tadi ada promo film dulu Sebelah kanan kiri udah mulai banyak jajanan Siapa kita jajan dulu kali ya Miseng Ini masih jam Setengah tiga Cari apaan Tapi ya Tagur Masuk Pukis Nah ini udah masuk perumahan Aduh Tapi tadi ada Makanan ya Tadi ada itu tuh Gorengan tuh Iseng Ini si perut ganjil-ganjil Beli dulu tadi deh Tadi nanya Kalo ngikutin google map Kadang-kadang memang kita tuh suka diarahin ke jalan yang sesat Masih banyak orang-orang yang pengen ke jalan yang sesat Ih Kalo gue mah Berapaan bang 3000 Hah 3000 3000 Tes dulu Tes dulu Tes dulu Montot 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 Bapak? 30 Udah ambil aja Buat kameramen gue juga Laper belum pada makan kita Sebenernya ngiler sama mie ayamnya nih Pengen makan mie ayam kampung Rame lagi Masuk aja ya Masuk aja kali ya Coba Rame banget Bagus pada pulang pengajian kali Pulang pengajian, pulang arisan Kalau enggak nganterin anak-anak paut Ini apa yang dikatakan ini? Dua Ini apa yang dikatakan ini? Dua Bikin yang terbaik Ada apa ya? Yamin ada Ada yamin ada Ayam bakso ada Ayamnya ayam ceker ada Ayamnya bener Ayamnya mantep tuh John Banyak banget John Cakep John Ini namanya mie ayam apaan nih? Mie ayam Pertamina Mie ayam Pertamina Mie ayam Pertamina Oh ini komplek Pertamina Mudah-mudahan pas ya Kenyangnya Enggak terlalu kenyang Nanti kalau selesai Gue cari dulu ya Siap Makan belum dikasih Untuk foto Pastel kayak pastel bentuknya Tapi isinya mantep nih Pedas-pedas gitu Kayak ada daging-dagingnya Tapi cabai Tapi sambelnya terasa banget Kalau di roti goreng jamilos nih Kayak cakalang Cakalang ricah nih Mantep tuh Dua Dua Dua-duanya Siap Mantap Gue pesen Yamin Yoga mie ayam biasa Oke John Kita tester langsung Bukan tester aja Ini sekalian makan siang Bang makan bang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini originalnya kayak gimana tuh jujur tadi gua nggak request nggak pakai ini nggak pakai itu gua minta original sini aslinya tadi kalau gua lihat ada mericanya ada kayak MSG juga bakalan gurih tapi mudah-mudahan permainan gua enggak bodoh nanti enak tuh biar kalau mantep pedes manis pedes manis mantap seningnya makan ceker ini ayam kampung komplek Pertamina Ciputang kamera menunggu juga mau makan makan enak banget ini lagi ngayamnya isinya banyak banget melimpah the part of nikmat emang terkadang ya kita cari makanan di saat kita gak niat penemunya enak-enak enak banget dari saat lapernya dateng nah itu dia kenikmatan sejati disini ngocor John wah gelas tawar mantep wah panas gelasnya aja kenapa? gelasnya aja baru yang tiga nih kita langsung ke lapangan oke jangan lupa makan mie ayam lagi disini ajak temen-temen yang lain ya kalau ngajak sepuluh orang saya diskon sepuluh nah terima kasih siang selalu siang selalu siang selalu siang selalu siang game yow oke John gila mie ayamnya ternyata udah 30 tahunan dagangnya udah lama pasti makin terasa ya kan dari cara apa namanya rasanya penyajiannya 30 tahun sehari tuh gak mati John 250 porsi mantep wah gila John mantep John makan siang hari ini meskipun agak sedikit terlambat tapi berkualitas dari sisi rasa sedap kita tidak pernah mengenal masalah klasifikasi mau kaki lima mau restoran kalau enak enak aja yaudah ya terkadang memang makanan-makanan yang ada di pinggir jalan itu selalu punya keajaiban rasa wah sok banget gue udah kayak vlogger makanan gak sih bayangin aja John dia bikin mie ayam itu dagangnya udah 30 tahunan ya kan udah gitu harganya tadi gue berdua cuma 35 ribu artinya gak sampai 20 ribu iya kan terus apalagi oh paling 15 ribu karena sama minum tadi jadi 35 ribu murah John murah banget mie ayam kampungnya mantep lah pokoknya ya beginilah John kalau Tarkam John masuk-masuk kampung nyasar-nyasar area pemancingan John sahur sahur ayo uji nyali ada yang berani lempar batu gak tuh disitu kejar lo sih kalau gak dikejar lo nah ini marabunta ada yang kita mau kayak mau makam ini ya iya tuh lapangan sih itu tuh deket makam banget iya keren kan lapangan bola Indonesia begitu John ya kita mau main bola masuk kuburan dulu assalamualaikum ya ahli kubur marabunta lapangan itu kan tinggal jalan ya iya bener John gak nyasar berarti meskipun kita di ajak masuk ke sana ke sini sampai ke kuburan padahal sebenernya gue biasanya lewat marabunta itu lewat sana gak lewat kuburan rejeki-rejeki oke nah ini sini assalamualaikum artis ternama artis mahal ibu camil dia akan berperan sebagai tarzan di film tribulat yang juga nonton di belakang tentunya saudara kembali ke dapet duit eh nih ayo pertanyaan siapa yang bisa nyembutin ya pancasila secara lengkap ya 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 sejak Sub indo by broth3rmax